Intro Oke guys, selamat datang lagi di video aku Selamat datang di channel Yudis Ardana Kali ini aku akan ajak kalian untuk membahas sesuatu yang belum pernah ada yang membahas nih Di para youtuber teman-teman aku di Indonesia Mungkin ini adalah yang pertama kali youtuber Indonesia membahas ini Kita akan ajak kalian semua guys untuk melihat-lihat dan akan beli mungkin Mudah-mudahan kalau dapat, kalau harganya cocok Oke, kita lihat nanti Kita akan beli Ini adalah tanaman pemakan serangga Jadi gini ceritanya, kemarin tuh aku ingat Dulu waktu aku jaman sekolah, itu pernah diajarin di kelas Ada tanaman yang makan serangga Kamu nggak tau ya? Tanaman ini pemakan hewan Biasanya kan kalau tanaman itu makanannya apa? Makanannya pupuk Kok pupuk? Kamu sekolah nggak? Bukan tanaman dikasih pupuk, gitu aja tau gue Bukan, tanaman makanannya air lah Oh, iya, siram ya Gimana sih, Kris, kalau pupuk itu vitamin Ya, ya Jadi kalau tanaman itu kan makanannya air Air Nah, ini ada tanaman yang makanannya tuh binatang Hah? Binatang apa? Serangga tepatnya ya Jadi kita akan langsung aja Ini saya udah di lokasinya Jadi ternyata di Bali tuh ada komunitasnya Langsung aja, ini adalah salah satu Ini kebetulan Bapak Deputi Dekan Ketuanya dari komunitas Ayo, silahkan bro Ini namanya Angga, kita gini aja bro Nah, namanya Angga ya Iya, Angga Angga ini betul ikut komunitas Hewan pemaka... eh, hewan Angga ini betul ikut komunitas gini ya Tanaman pemakan serangga ya Karnivora ya Manusia Ngabur Singa biasanya Kita disini dateng mau liat-liat bisa bro Boleh, boleh Boleh dijelasin ada apa aja disini Jadi tanaman karnivora tuh sebenarnya ada 3 jenis Ada 3 jenis Yang aku punya ya Satunya itu kantong semar Kantong semar Kita bilangin eventis Itu dia dari daerah tropis Jadi itu penyebarannya sangat luas banget Dan Indonesia itu dapet distribution yang paling besar Nah, jadi kita harus bangga itu Kantong semar Bangga, kantong semar itu emang endemiknya Indonesia punya Kantong semar bro Terus ada apa lagi yang kedua Ada Venus Flytrap Venus Flytrap Venus Flytrap Denger, namanya aja Flytrap Flytrap itu artinya jebakan lalat Terus ada apa lagi Terus yang ketiga ada Drosera Drosera Bro punya tiga-tiganya Punya, ada tiga-tiganya Kita nanti bisa lihat contohnya Boleh, boleh Kita lihat, kita akan beli satu kalau harganya cocok Ya, kita tawar aja Mudah-mudahan dikasih murah ini Kita tawar Ya bro, kita lihat dulu yang mana bro Yang mana dulu Ini dulu ya Apa ini? Ini kaktus ya bro? Mini-mini Wah, ini juga ada ini Apa? Ini tanaman penghisap lalat Yang mana? Ini Ini tuh Kalau kamu pegang Lengket tanganmu Dia kayak LMG gitu Jadi ini yang namanya Drosera Itu Drosera Itu tadi yang ketiga ya? Yang ketiga Yang ketiga guys Namanya Drosera Ini ya Jadi Drosera ini tuh dia Karakteristiknya adalah Punya yang namanya Tentacle yang lengket Jadi itu tujuannya untuk menjerap Mangsanya dia Biasanya Stokut yang punya tentacle Kayak cumi-cumi Gurita Iya, gurita Tanaman ada juga Jadi hati-hati teman-teman Kita harus tahu nih Ini penting vlog kali ini Tonton terus sampai selesai Kalau kalian ketemu tanaman ini di jalan Kalian pegang Lengket kalian Yang Drosera ini tuh endemik dari kawasan Amerika sampai Australia Ui, jauh banget Di Indonesia ada Cuman gak terlalu luas penyebarannya Jadi kadang susah untuk ditemuin Karena dia butuh full sinar matahari Susah ditemuin Ini langka nih Lihat nih baik-baik gambarnya teman-teman Yang ini sih jenisnya Drosera indica Terus ini juga ada namanya Drosera filiformis Nah ini kita lihat contohnya ya Ini sudah Ini yang paling keren Nempel Ini hewan-hewannya Kita lihat Ada yang Kejebak nih Lalat kejebak Jadi kita nanti Gak usah lagi beli Kertas lem gajar Betul Jadi kita bikin ini aja Lim lalat tuh yang ada batang-batang tuh Ini kelihatan ya Lalat nempel Itu banyak banget nih binatang Ini binatang nih Karena ada tentakelnya ya Jadi kayak gini ya Ini semut nempel Jadi ini nyamuk Ini nyamuk Jadi nyamuk Semut, lalat Bagus nih Semua nempel Bagus nih Ini berapa harganya nih Ini sih murah rentang harganya Dari ukuran itu Dari Rp50.000 sampai Rp70.000 Kalau gini kita tahu Boleh nih Rp25.000 aja ya Tukesnya Rp15.000 Ini Dia bilang gini Potnya aja Rp20.000 Gitu dia Tukesnya Rp50.000 Enggak lah Potnya aja Rp5.000 Tapi saya yang ngerawatnya Saya nggak tahu bro Ntar diajarin ya Iya Bisa-bisa Berarti itu ya Itu drosera Kita lihat lagi tanaman yang kedua bro Yang kedua disini Ada yang namanya Venus Flytrap Nah ini guys Ini bagus nih Namanya Venus Flytrap Sebenernya ini yang aku incer Jadi aku tuh Pinginnya tuh sebenernya yang ini Nah kenapa dibilang Venus Flytrap Sebenernya nama latinnya Dionea muskipula Waduh apaan itu? Dionea muskipula Bahasa latinnya itu artinya jebakan tikus sebenernya Oh gitu? Tapi ada pelesetannya Ah pelesetannya Muskipula itu juga bisa berarti lalat Jadi kita bilangnya disini jebakan lalat Biasanya kalau di tempat sana tuh Apa? Sebelah toko sebelah Jebakan Batman Betul Ini jebakan lalat nih Karakteristik yang sangat unik dari tanaman ini Itu dia punya yang namanya trigger hair Nih guys Ini temen-temen mungkin susah liat di kamera Tapi di dalamnya itu Kan dia tuh kayak tanemannya mangap ya kan Gini kan Di dalamnya sininya itu ada rambut halus Kayak liat 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 Ada rambut Itu kalau disentuh Dia bisa nutup Liat 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 Ini sekarang aku sentuh satu ya Ini kayak sensornya gitu ya Liat Satu Dua Dua Uh langsung tutup Nutup Iya kan langsung nutup Jadi ini kita bilangnya sebagai aktif trap Jadi dia akan ngejepit Kalau ada serangga yang Nah kapan bukanya nanti ini? Kalau misalkan dia tidak mendeteksi adanya serangga di dalam Paling nggak dalam waktu 2-3 jam udah kebuka lagi Hah? Lama banget Gak bisa dikitik-kitik itu biar buka Gak bisa Karena ini dia membutuhkan bener-bener energi banyak untuk ngebuka Oh gitu Iya jadi Oh justru ngebukanya Kita justru gak boleh mainin trapnya kalau gak ngasih makan Kalau kita buka paksa gak bisa juga Gak bisa Mati dia Mati Mati Ini kan kering Ini kan banyak daun-daun kering nih Biasanya karena udah limitnya Jadi buka tutupnya dia ada limitnya Hah? Bukanya? Gimana maksudnya tuh? Kayak sensor kamera aja ada limitnya Aneh nih Jadi dia buka tutupnya itu paling nggak 5-6 kali Dalam? Itu dalam 1 kali siklus berdaun ini Jadi kalau udah 4-5 kali Dia gak responsif lagi ini gak bisa nutup yang ini Begitu Aku sentuh berkali-kali pun dia gak bakal nutup Tunggu mati berarti? Iya ini paling nanti akan hitam Nah setelah itu tumbuhnya lagi kapan? Dari ujung Ini biasanya tumbuhnya 2-3 hari Terus ada daun baru Oh gitu ya? Ini unik ini Ini pembelajaran teman-teman ya Edikatif banget Oke buat adik-adik yang nonton Panggil orang tua kalian bahwa Eh vlognya Yudhis Ardana Ini bermanfaat loh Pengetahuan Ini harganya berapa ini? Kalau yang segede ini tuh Ranginya 250-300 Tergantung ID 250-500 ribu Ini? Iya 300 ribu Sayang Iya Kita beli putri malu aja sayang Putri malu Senggol ke Sama Oke kita lihat lagi ya Ada jenis tanaman yang ketiga nih Namanya kantong semar Dimana bro? Ini Ini bro kantongnya Banyak ya Bronya kolektor ya? Eh dibilang kolektor sih mungkin Iya juga Hobi-hobi Ini cita-citaku dari jaman SMP kayaknya Cita-citanya kayak begini Kumpulin gini ya dari yang masih SMP Itu ada yang kering Mana? Iya Apa? Apa tanamannya begitu ya? Mana? Kering itu Itu kering itu Ini? Iya Oh iya Kering Kering tuh Ini gara-gara lupa nyiram ya Lupa nyiram Lupa nyiram Jadi kayak gitu Mana bro? Kantong semar Ini kantong semar Ini semuanya kantong semar Semuanya ini kantong semar Tanaman ini punya ID yang beda-beda Tergantung jenisnya Dia mau main Film apa gimana punya ID Iya ID-nya masih Kayak ini Laksudnya dia ada ID-nya sayang Mana? Ini namanya Nepenthus Kucingensis Nepenthus Kucingensis Kucingensis Coba saya tebak ya Kalau yang ini Nepenthus Anjing Nesis Ini Kucingensis sebenarnya bukan dia Karena dia kucing Jadi dia ini tuh dibilang Kucingensis Karena ditemukan di daerah Sarawak Kucing Oh di daerah Kucing Ditemukan Iya di Borneo Iya ini hibrida alami Dari Mirabilis Sama Ampularia Apa le? Bro guru biologi apa gimana bro? Cocok dia jadi guru biologi Terus yang ini namanya Rafflesiana Kayak nama cewe bro? Rafflesiana kayak bunga Rafflesia Iya Jadi namanya mirip Nah ini teman-teman ya Kita kasih tau ini super trap Jadi kalau nanti Ada serangga masuk ke dalam Karena ini kan mengeluarkan aroma-aroma yang mengundang gitu ya Kalau serangganya dateng ke sini Dia masuk dia gak bisa keluar Bisa keluar lagi Baik lah kalau gitu Bro terima kasih Saya mau beli satu nih rencananya Iya beli satu Ini boleh ya Oke Nah ini Guys kita udah pilih Ini yang menurut kita paling cantik ya Ada warna merahnya Ini yang mini banget juga Ini banget nih Oke harganya juga Ini harganya yang medium lah Gak murah gak mahal Tapi ini karena tanemannya sudah penuh Saya lagi tanya nih Gimana caranya kalau dia besar Pindahin potnya Pindahin ke pot yang lainnya lebih besar Ini kalau mau pindahin ke pot baru Itu caranya kita bisa pakai chopstick kayak gini Makan sushi aja Gak lah Atau Sebenarnya ada sih pinset Pinset besi gitu Iya ya tau Tinggal dicongkel aja dari dindingnya Dinding potnya Contohnya ini ya Terus diangkat Oh gitu Kayak begini Oh gitu ya Nanti usahakan akarnya jangan sampai merotol Akarnya gak boleh merotol Akarnya gak boleh merotol Nah ini langsung aja taruh di pot baru Pot baru Baru ditimpa sama media barunya Nah untuk medianya sih dia butuh media khusus Kita bilangnya sphagnum moss Apalagi itu gak ngerti deh Barasanya ini Ini sphagnum moss Dia itu bisa nyerap air 10 kali dari beratnya dia Iya 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 bener-bener Saya tahu itu Biasanya lumut-lumut di pinggir air terjun tuh Betul Jadi biarnya lembab terus Karena akarnya bener-bener rentan sama kekeringan Nah aku tanya terakhir nih bro Saya dimana nyari serangganya nih bro Serangganya aku beli Kemarin Beli Beli di pasar burung Apa yang dibeli itu? Namanya ulet Hongkong Ulet Hongkong Oh makanannya ulet Hongkong? Iya Iya makanannya ulet Hongkong Gak bisa gak aku nangkep nih di pinggir jalan Semut merah masukin Oh boleh Gak apa-apa Boleh ya? Tapi kalau dia uterapnya makin gede Kadang dia gak responsif sama semut Karena kecil kan? Oh dia gak suka semut Iya jadi kadang Jadi kadang aku ambilnya dari sini Pagi-pagi kan suka nyangkut tuh Lalat kayak entah nyamuk Dan lain tuh masih dalam keadaan hidup mereka disini Jadi aku tinggal jepit Oh makannya harus yang hidup ya? Iya bener harus hidup Tinggal aku jepit Pindahin ke sini Pindahin terus tangannya bro kejepit Oke deh Bungkus Ya ayo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax